Intro Halo Rekan-Rekan 5TV, jumpa lagi dalam Liputan Daring 5 News Dengan berita terangat dan teraktual bersama saya, Yusuf Rahul Setelah sempat tertunda berulang kali, rancangan Undang-Undang Penghapusan Keterasan Seksual Kembali masuk dalam Program Legislatif Nasional DPR RI pada Januari 2021 Banyaknya kasus keterasan seksual membuat masyarakat Indonesia, terutama kaum wanita Untuk lebih mengawal RUU PKS ini agar segera disahkan Berikut berita selengkapnya RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Keterasan Seksual Berhasil masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021 Setelah sebelumnya ditolak oleh DPR pada tahun 2020 Keputusan ini terjadi setelah adanya rapat kerja antara DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Lauli dalam pengambilan keputusan prolegnas 2021 RUU PKS sendiri merupakan suatu rancangan Undang-Undang yang memiliki peran Sebagai payung hukum para korban kekerasan seksual Ada pun isi draft RUU PKS menjelaskan bahwa kekerasan seksual terbagi menjadi dua kategori Yaitu fisik dan non-fisik Kekerasan seksual fisik meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan atau penyiksaan seksual Sedangkan kekerasan seksual non-fisik meliputi siulan, kedipan mata, gerakan atau isyarat lainnya, ucapan atau komentar bernuansa sensual, mempertunjukkan materi-materi pornografi, dan memfoto secara diam-diam, atau mengintip seseorang Kami telah terhubung dengan narasumber pertama kami, yakni Mas Rishad, selaku pengacara publik LBH Jakarta Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan RUU PKS ini Ini angin segar sih, karena sempatlah kita kena prank gitu kan, tahun 2020 RUU PKS mau ditarik dari prolegnas dengan sejumlah alasan, tapi tahun 2021 akhirnya masuk lagi ke prolegnas Bersaing dengan rancangan undang-undang lainnya ya, yang jumlahnya itu kalau tidak salah ya tahun ini itu lebih dari 30 Kalau dari saya sendiri, ini merupakan perjuangan, hasil perjuangan kita semua yang sejauh ini udah mengawal perkembangan RUU PKS ini Karena sempat pas tahun 2020 kemarin, RUU PKS ini tuh tidak masuk dalam prolegnas prioritas, nah tapi tahun ini kan masuk lagi kan Nah ini merupakan salah satu bentuk apa ya, kita tuh seneng lah, karena selama ini RUU PKS pemerintah tuh kurang kayak memperhatikan akan hal itu gitu Baiklah pemirsa, sekian berita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada Saya, Yusuf Rahul beserta kru yang hadir pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa 5TV, be creative Terima kasih telah menonton!